Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan dua pemain muda Manchester United dari Amerika Latin, dari Amerika Selatan, satu dari Argentina, satu dari Uruguay. Alejandro Garnacho dan juga Facundo Pellistri. Kabar terakhir yang gua dapat ya. Jadi Garnacho, sorry agak beribet ya, Garnacho itu cederanya ada kemungkinan ini parah ya. Jadi dia sampai harus absen dari tim nasional Argentina. Dia ini kan dipanggil sebenarnya oleh tim nasional Argentina, tim nasional senior ya kan. Tapi karena cederanya ini maka dia batal. Nah ini tentu saja mengkhawatirkan menurut gua. Di posisi kiri memang kita punya Marcus Rashford yang sekarang menjadi mesin goal dari Manchester United. Tapi Garnacho dengan karakter tipikal, gaya permainan yang berbeda. Di mana dia berani ya kan berani melakukan penetrasi, lalu juga memiliki dribbling yang bagus dan juga kecepatan. Sehingga sering menjadi solusi nih ketika Manchester United mengalami kebuntuan utamanya di sisi kiri. Ataupun juga ketika Marcus Rashford didorong ke depan. Nah sering sekali Garnacho ini mengisi posisi di sayap kiri. Di kanan, selain Anthony, sempat juga ada pemain lain nih yang namanya juga Anthony, yaitu Anthony Elanga ya kan dipasang di kanan. Walaupun penampilan dari Anthony Elanga ini tidak sebagus kalau menurut gua dengan amatiran musim lalu. Namun, dengan tidak bagusnya penampilan dari Anthony Elanga saat ini, ini justru memberikan kesempatan bagi pemain muda yang lainnya. Yaitu adalah Facundo Pellistri. Yang di beberapa kesempatan terakhir, di menit bermain yang dia dapatkan, walaupun tidak banyak, tapi menunjukkan adanya kualitas. Adanya pengharapan dan juga masa depan menurut gua. Terutama untuk pemain di posisi kanan nih, sayap kanan. Saat ini posisi sayap kanan lebih banyak memang diplot kepada seorang Anthony, yang didatangkan juga secara mahal ya kan dari Ajax. Tapi selain Anthony, ada juga pemain-pemain lain di Manchester United yang bisa bermain di posisi kanan. Bruno Fernandes itu juga sempat beberapa kali dimainkan di kanan. Jadon Sancho juga bisa dimainkan di kanan. Bahkan Marcus Rashford pun juga demikian. Dan Anthony Ilangga, iya. Tapi Facundo Pellistri ini memberikan warna lain di posisi sayap kanan. Di informasi terbaru yang gua dapatkan dari channel Fabrizio Romano, Manchester United dalam proses untuk memperpanjang kontrak Facundo Pellistri. Itu satu. Yang kedua, setelahnya ada kemungkinan besar juga di musim panas nanti Facundo Pellistri akan dipinjamkan lagi ke tim lain. Facundo Pellistri di musim-musim sebelumnya juga cukup sering ini ya dipinjamkan oleh Manchester United untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Ini bagaimana menurut gua? Oke, satu-satu ya. Dari Facundo Pellistri dulu lah. Karena terakhir juga Facundo Pellistri. Oke, Facundo Pellistri. Menurut gua, bagus diperpanjang. Dipinjamkan juga menurut gua bagus. Karena apa? Pemain muda itu development-nya sangat penting. Perkembangannya sangat penting. Dan salah satu poin terbesar dari perkembangan itu adalah menit bermain yang tinggi. Kalau dia jarang bermain, ya perkembangannya mungkin tidak pesat. Dan menurut gua ini bagus. Kalau mungkin ada pendapat yang lain dari Sobat Football United ataupun yang lainnya mengatakan, ya kenapa kalau dipinjamkan kan dia lebih baik di Manchester United ya kan? Menjaga kedalaman squad. Ya kalau dia menjaga kedalaman squad, menurut gua dengan adanya Anthony yang harganya cukup mahal ya kan? Dan memang sama Eric Tenhah, sepertinya memang diproyeksi Anthony inilah yang akan menjadi pemain inti di sayap kanan. Tentu saja menit bermainnya tidak tinggi, Facundo Pellistri. Kepercayaan diri juga menurut gua penting. Nah, peminjaman kali ini menurut gua ada yang berbeda dari peminjaman-peminjaman sebelumnya. Dimana peminjaman-peminjaman sebelumnya, kesempatan itu tidak diberikan. Kesempatan bermain di Manchester United tidak diberikan oleh manajer-manajer sebelumnya. Sementara Eric Tenhah sudah memberikan kesempatan kepada Facundo Pellistri untuk bermain. Dan gua yakin paling tidak dari sisi fans ya, ini banyak yang terpukau suka dengan penampilan Facundo Pellistri. Sehingga peminjaman kali ini adalah tujuannya memang untuk mengembangkan lagi Facundo Pellistri. Sehingga ketika dia kembali nanti, ada prospek yang lebih besar lagi akan bertahan di Manchester United. Menurut gua sih demikian. Lalu bagaimana dong kedalaman squad? Nah, ini akan terjadi seleksi menurut gua. Saat ini tentu saja ada Anthony di kanan. Lalu juga ada Jadon Sancho. Nah, ini Jadon Sancho menurut gua musim depan ini akan jadi musim kesempatan yang... Gua nggak mau memilih kata kesempatan terakhir, tapi musim pembuktian lah bagi Jadon Sancho. Setelah musim lalu, atau musim ini, sore musim ini, dia mendapatkan treatment, support dari Eric Ten Hag. Dan musim depan ini menurut gua akan menjadi musim pembuktian bagi Jadon Sancho. Kalau dia tidak ada di track yang bagus, nah ini mungkin musim selanjutnya ada keputusan lain. Mengenai Facundo Pellistri yang nanti akan dipinjamkan, ini kan bukan pemain muda posisi kanan satu-satunya. Karena Amadiyalo pun juga demikian kan di Sunderland. Lalu juga akan dipinjamkan kemana Facundo Pellistri menurut gua juga penting. Harapan gua dia akan dipinjamkan ke tim Inggris sih. Mudah-mudahan ke tim Premier League, ataupun juga Championship. Sehingga dia punya bermain, menit bermain yang tinggi, tapi di Inggris. Yang gaya permainannya tentu saja berbeda dengan kompetisi-kompetisi lain di Eropa. Itu penting sih menurut gua. Sekali lagi, gua melihat ini sesuatu yang positif, rencana dari Eric Ten Hag. Kalau memang bener ya, karena ini kan gua dapet dari channelnya Fabrizio Romano, kontrak akan diperpanjang, artinya ada kepercayaan dari Eric Ten Hag, dan juga tim kepelatihan Eric Ten Hag terhadap masa depan Facundo Pellistri. Lalu, kepercayaan itu selain dari kontrak juga supaya pemain ini lebih berkembang lagi dipinjamkan ke tim lain. Dan gua berharap sekali lagi dipinjamkannya adalah ke tim Inggris ya. Lalu bagaimana dengan Alejandro Garnaccio? Sama seperti Facundo Pellistri, sekarang ini kan sebenarnya sedang diproses perpanjangan kontraknya. Sedang ada negosiasi. Gua harapkan dengan cedera ini ya, ini tidak mengerubah lah, tidak merubah situasi negosiasi yang sedang terjadi. Kenapa? Gua melihat Alejandro Garnaccio ini ada masa depan, yang sangat cerah, bisa diandalkan tentu saja bagi Manchester United. Saat ini ya, di saib kiri ada Marcus Rashford, tapi Alejandro Garnaccio ini kan juga usianya baru 18 tahun. Masih sangat panjang sekali masa depannya di sepak bola dan terutama juga di Manchester United. Sehingga gua berharap dia akan perpanjangan kontraknya, lalu ya pemulihan, dan musim depan akan kembali lebih kuat lagi. Manchester United saat ini sedang mengincar posisi pemain depan, striker depan, tapi bukan berarti kesempatan Alejandro Garnaccio musim depan akan kecil. Gua tidak melihat demikian. Manchester United akan berkompetisi di banyak kompetisi ya, ada empat, dengan ekspektasi dan juga tingkat persaingan yang lebih tinggi lagi. Baik itu Premier League, Champions League mudah-mudahan ya, FA dan juga Karabau. Melihat karakter dari Eric Ten Hag yang ingin selalu memenangkan setiap pertandingan, dan itu diimplementasikan dengan selalu menampilkan pemain yang terbaik yang dianggap oleh Eric Ten Hag bisa berperforma dengan baik. Nah ini membuka kesempatan bagi Garnaccio. Eric Ten Hag tidak menampilkan pemain hanya karena ingin mendapatkan menit bermain, ya kan pengalaman. Kan Eric Ten Hag filosofinya tidak demikian, dan ini yang sering dikatakan oleh Eric Ten Hag juga di beberapa wawancaranya. Sehingga ini kesempatan bagi Garnaccio untuk ya bersaing karena Eric Ten Hag fair. Kalau pemain ini bisa membuktikan di lapangan latihan atau di pertandingan sebelumnya, dia akan mendapatkan kepercayaan di pertandingan selanjutnya. Dan menurut gue ini sangat bagus dan juga sangat positif. Sehingga kesimpulannya menurut gue sekarang ini bagi Facundo, Pellistri, dan juga Alejandro Garnaccio, ini pemain masa depan bagi Manchester United. Artinya masa depan adalah bukan sekarang ya, bukan harus digeber sekarang, tapi mungkin 2-3 tahun mendatang kita akan lihat mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan juga performa dari pemain muda ini terus meningkat, karena banyak juga pemain muda yang pada saat dia masih umur 18, ataupun 17, ataupun 19, bermain luar biasa, tapi perkembangan karirnya ternyata tidak selalu naik ke atas. Banyak sekali prediksi, proyeksi Sobat Football United bisa melihat dari banyak artikel, 50 pemain muda terbaik tahun berapa. Tahun ini atau berapa tahun kemudian setelah dilihat dari 50, ternyata yang berkarir bagus mungkin hanya 5 atau di bawah 10. Ini kan menunjukkan pemain muda ini harus di-handle with care, harus sangat hati-hati sekali dilihat perkembangannya. Dan ini yang gue harapkan juga dengan Alejandro Garnaccio, pun juga seorang Facundo Pellistri. Jadi ini pemain masa depan. Nomor dua adalah gue melihat proses perpanjangan kontrak dari kedua pemain ini, artinya Eric Ten Hag percaya dua pemain muda ini punya kemampuan, punya kualitas, punya masa depan di Manchester United. Dan tentu saja treatment-nya ini berbeda. Alejandro Garnaccio mungkin lebih ditaruh di tim, sementara Facundo Pellistri perkembangannya mungkin lebih dengan cara meminjamkan dulu ke luar tim Manchester United, seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Walaupun segala kemungkinan masih saja bisa terjadi di musim panas nanti. Kurang lebih demikian bagaimana mursobat football United, dua pemain muda ini, Facundo Pellistri dan juga Alejandro Garnaccio. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan ngobrol ringan amatiran ini. Jangan lupa like, sulat subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.